Intro Sekarang kita akan mempelajari Material Empiade Astronomi Untuk kegiatan KSN 2021 Sekarang kita bahas tentang hukum gerak dan gravitasi Oke, kita mulai aja dari yang pertama Hukum Newton 1 Nah, hukum Newton 1 ini Basicnya adalah Kalau benda itu tidak ada gaya yang Bekerja pada benda tersebut Maka benda itu akan tetap pada kondisi awalnya Artinya, dia akan bergerak dengan kecepatan konstan Atau benda itu akan tetap diam Nah, dalam kasus di luar angkasa Di tata surya misalnya Planet-planet dan benda langit lainnya Itu akan bergerak pada lintasannya Dengan kecepatan konstan Artinya gerak lurus beraturan Karena tidak ada Resultan gayanya itu sama dengan 0 Sedangkan apabila terjadi Adanya Pergerakan Sorry Adanya gravitasi benda angkasa lain Ini akan mengakibatkan adanya Perbelokan lintasan Seperti itu Nah Jadi, intinya di hukum Newton 1 ini adalah Jika resultan gaya sama dengan 0 Maka benda itu Akan tetap pada kondisi awalnya Tetap diam Atau Dia akan bergerak lurus Dengan kecepatan konstan Atau gerak lurus Beraturan GLB Oke Kita lanjut ke Hukum Newton ke 2 Nah Bagaimana kalau ada perubahan Kecepatan Artinya ada gaya yang bergerak pada Ada gaya yang Bekerja pada benda tersebut Maka Kita kenal dengan Percepatan Percepatan ini Contohnya seperti ini Apabila ada pesawat angkasa luar Bermasa M Yang mula-mula diam Lalu roketnya dinyalakan Roketnya ini dinyalakan Dengan gaya Konstan F Maka dia akan Pesawat akan bergerak Ke arah atas Jadi istilahnya mendorong Pesawat ini ke arah atas Dengan Berlawanan arah Dengan arah semburan roket Pesawat akan terus bergerak Makin cepat selama roket dinyalakan Dengan rumus Tadi A sama dengan F per M Atau Biasanya juga dikenal Kita ubah Posisinya jadi Gaya sama dengan Masa kali Percepatan Nah bagaimana Kalau roketnya dimatikan Maka Resultan gayanya Kembali menjadi 0 Artinya balik lagi jadi Hukum Newton 1 Dia jadi gerak lurus Beraturan lagi Gitu Ya Lanjut ke Hukum Newton 3 Nah hukum Newton 3 ini Konsepnya adalah Ada aksi Maka ada reaksi Ya Contohnya Yang biasa Case Itu adalah case Tentang Pasang surut Gaya tarik bulan berpengaruh Pada Pasang surut Bumi Pasang surut Air laut Gerak bumi Mengelilingi matahari Juga tidak berbentuk Elips sempurna Melainkan elips bergelombang Itu karena Adanya pasang surut Salah satunya Karena adanya pasang surut Air laut Nah Tadi ya Hubungannya Karena ada gaya tarik Bulan disini Maka Air laut akan pasang Ya Kalau tidak ada Kalau tidak ada Gaya tarik bulan Disini Maka air laut Akan surut Konsepnya seperti itu Jadi kalau ada gaya tarik Dari bulan Ya posisinya seperti ini Maka Ada Pasang Kalau misalnya Tidak ada gaya tarik Maka akan surut Ya seperti itulah Konsep sederhananya Untuk Hukum Newton 3 Aksi sama dengan Reaksi Oke Kita lanjut ke Hukum Newton tentang Gravitasi Nah ini yang bakal sering Dipakai dalam Konsep astronomi Ya Kerat Kerat Erat Kaitannya dengan Namanya Gravitasi Nah Pada dua benda yang berdekatan Gaya tarik menarik Gravitasi yang Besarnya berbanding lurus Dengan masa-masa Masing benda Dan berbanding terbalik Dengan kuadrat jalan Jadi kita bisa tulis juga F Gravitasi Ya Itu berbanding terbalik Dengan kuadrat Jaraknya Artinya Kalau Semakin jauh Jaraknya Maka gravitasi Akan semakin Kecil Nah Rumusnya Itu adalah F Sama dengan G M Kali M Per R Kuadrat Nah M Dan M nya ini adalah Apa Ini adalah Sorry M nya ini adalah Masanya Masa bendanya Yang besar itu Biasanya Masa yang lebih besar Yang besar itu Biasanya Yang lebih besar Misalnya Masa matahari Masa pusatnya Oke Ini rumusnya Untuk Hukum Newton Gravitasi Nah Kita lanjut ke Hukum Kepler Hukum Newton Mungkin teman-teman Udah sering belajar Di Kelas ya Dan itu Basic banget Dan teman-teman Harusnya udah hafal Rumus-rumusnya tadi Kita lanjut aja Ke hukum Kepler 1 Disini Yang perlu diperhatikan Disitu adalah Tentang Lintasan Planet Disini kita akan bahas Tentang Lintasan planet Berbentuk Ellipse Dan rumus-rumusnya Apa aja sih Oke Lintasan planet itu Sebenarnya tidak berbentuk Lingkaran sempurna Yang melainkan Berbentuk ellipse Dengan matahari Berada di salah satu Titik fokusnya Bukan di pusat ellipse Saat planet berada Di paling dekat Dengan matahari Maka disebut Perihelion Sedangkan titik terjauhnya Adalah Apelion Nah Dimana sih titik fokusnya Perhatikan disini ya Titik fokusnya itu Adalah yang ini Matahari berada Di salah satu titik fokusnya Ya asumsikan Mataharinya Ada di titik ini ya Ini aku kasih X Disitu mataharinya Maka Planet berada Di paling dekat Dengan matahari Disebut perihelion Maka jarak perihelionnya Adalah yang ini Ya Ya tuh Paling dekat dengan Matahari Jarak terjauhnya Ada disini Gitu Oke Mulai dari Kita bahas tentang Eksentrisitas 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 itu adalah Kelonjongan elips Rumusnya adalah E sama dengan C per A Jadi semakin besar E nya Maka akan semakin Lonjong Ya Kalau elips itu Eksentrisitasnya Berada di kisaran 0 sampai 1 Kalau 0 Itu adalah Apa? 0 ini Lingkaran 1 ini adalah Parabola Jadi Elips itu adalah Di tengah-tengah Antara Lingkaran Dan Parabola Nah Biasanya Untuk Elips Itu tadi Eksentrisitasnya Adalah Di antara 0 sampai 1 Rumusnya adalah C per A C itu adalah Jarak antara Titik pusat Ke Titik fokusnya Ini adalah C Kemudian B itu adalah Setengah Sumbu Minor Kan ada Sumbu minor Ini yang dari Sini ya Dari A ke B Sumbu mayornya Yang gede itu dari C ke D B itu adalah Setengah Sumbu minor A itu adalah Setengah Sumbu mayor Jadi A itu Jaraknya antara Dari sini ke sini A Dari sini ke sini B Gitu Oke Jarak terdekat Perihelion adalah A min C Dari A Ini kan A nih ya Sepanjang 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 Pake biru aja Dari sini ke sini kan A ya A kan Kemudian Selisihnya tadi Perihelion adalah Jarak Dari Matahari nih Yang merah Sampai sini ya Berarti Selisihnya adalah A min C Jarak terdekatnya adalah A Dikurangi C Oke Jadi ini jarak terdekatnya Perihelion Kalau apelion adalah A plus C Ini A Ditambah C Ini adalah Apelion Jarak terjauh Rumusnya Seperti ini ya Karena tadi E sama dengan C Per A Maka C Kita bisa tulis juga Sebagai A kali E Berarti kita bisa ubah Berarti kita bisa ubah Jarak perihelion adalah A kali 1 min E Jarak apelion A kali 1 plus E Nah ada notes lagi Tambahan B kuadrat Setengah sumbu minor Ditambah C Jarak fokus Sama dengan A kuadrat Jadi kita bisa tarik Segitiga dari sini Itu sama dengan A Jadi P kuadrat Plus C kuadrat Sama dengan A kuadrat Ya Nah tadi yang sudah aku bilang Tentang eksentrisitas Untuk eksentrisitas 0 sampai 1 Itu ellipse 0 lingkaran 1 itu Garis lurus Atau parabola Ini untuk Hukum Kepler 1 Kalau teman-teman Masih Merasa Oh kok Penjelasannya terlalu cepat ya Nanti teman-teman bisa review lagi Bisa tonton lagi Oke Kalau ada yang mau kasih pertanyaan Bisa langsung komen aja Di video di bawah ini Oke Kita lanjut ya Hukum Kepler 2 Hukum Kepler 2 ini Intinya adalah Tentang Hukum kekekalan momentum sudut Apa sih momentum sudut? Jadi kalau benda langit bergerak itu adalah Ada Ada Momentum ya Momentum itu rumus dasarnya Kalau gerak lurus M x V Kalau misalnya dia gerak melingkar M x V x R Ya Karena benda langit itu bergeraknya melingkar Maka Kita pakai yang ke 2 ya Kita pakai yang M x V x R Yang ini Ya Jadi momentum sudut itu kekal Selama dia bergerak Maka Momentum sudutnya Momentum pergerakannya Itu tetap Ya Mau di titik A Mau di titik B Itu sama Makanya aku bilang disini Momentum sudut Kekal Ya Oke intinya gitu Kita lanjut ke Hukum Kepler 3 Nah hukum Kepler 3 ini yang Sering banget Ya Jadi aku tulis disini Sering banget Pakai merah aja Sering banget Dipakai Dipakai Jadi ini teman-teman harus Ingat ya Rumusnya Oke Konsep dasarnya Ya Dari Benda langit yang bergerak Mengelilingi bumi Eh sorry Benda langit yang bergerak Mengelilingi matahari Ada Gaya Tarik menarik Gaya gravitasi Dan ada juga gaya Sentripetal Ada gaya gravitasi matahari Yang menimbulkan gaya sentripetal Yang membuat orbit bumi Hampir lingkaran Atau orbit benda langit lainnya Hampir lingkaran Ya Elips tapi hampir lingkaran Nah Jadi intinya Ada persamaan Antara hukum Ada Ada persamaan Antara Gaya gravitasi Matahari Dan gaya sentripetal Gaya sentripetal itu apa Itu adalah gaya Melingkar ya Gaya yang Mengarah ke pusat Gaya melingkar Oke Disini kita dapat rumus Hukum Kepler 3 Yang tadi juga di Sorry Jadi kita udah bahas Tentang Hukum Kepler 3 Ya Di Sesi sebelumnya itu Pas tentang Satuan ya Di satuan itu kita bahas Ada Bagaimana cara menghitung masa Disitu ada Rumus Hukum Kepler 3 Ya Itu yang ini Gm Sama dengan R Eh Gm per 4 pi kwadrat Sama dengan R pangkat 3 Per T kwadrat Ya Oke Nah Kita bisa sederhanakan rumus ini Sekali lagi Kalau rumus ini Kita pakai dengan Satuan SI Artinya R nya itu harus Meter T nya itu harus Detik Ya G nya juga Ada satuan G nya adalah konstanta ya Konstanta gravitasi Terus M nya adalah Masa matahari Dalam kilogram Nah Kalau di tata surya Masa mataharinya Konstant Artinya Ya Tetap ya Jadi kita bisa Dapat Kalau Nilai di sisi kiri ini Itu adalah Konstant Maka Kita bisa Sederhanakan Rumusnya Itu menjadi T kwadrat Sama dengan A pangkat 3 A atau R ya Boleh juga Jadi intinya A atau R ini adalah Apa Jarak Jarak ke pusat In case disini adalah Matahari Berarti A itu adalah jarak Planet ke Matahari Satuannya apa Satuannya SA Ini mau pakai rumus ini Ada syaratnya A nya SA T nya itu adalah Periode sederis planet Artinya Periode mengelilingi Matahari Kalau bumi Berarti satu Tahun Makanya T nya disini Dalam satuan Tahun Jadi rumusnya ini T kwadrat Sama dengan A pangkat 3 Dengan Syarat khusus Yaitu T nya harus dalam Tahun A nya harus dalam Satuan Astronomi Gitu Oke Satu lagi Tentang kecepatan orbit Kita sudah bahas tadi Tentang Gravitasi Ya Planet Itu bergerak Mengelilingi pusatnya Mengelilingi matahari Kemudian Kita Bisa cari tahu Berapa sih Kecepatan orbit Benda langit tersebut Nah Dengan Persamaan yang sama Antara Gravitasi Dengan Gaya Dengan persamaan yang sama Antara gaya gravitasi Dengan gaya sentripetal Maka kita akan dapatkan Rumus baru Yaitu Rumus Kecepatan orbit Ya Teman-teman bisa lihat sendiri Penjabarannya Ya V sama dengan Akar Gm per R Rumus di atas dapat digunakan Dengan asumsi orbit Benda langit tersebut Adalah lingkaran Dengan jari-jari R Jadi kalau Disoal dikasih tahu Asumsinya lingkaran Maka kita bisa pakai Rumus yang pertama Bagaimana kalau Diketahuinya Dia Orbitnya Elips Ya Dia tidak bilang Kalau dia Asumsinya lingkaran Ternyata Yang dicari adalah Kalau orbitnya Elips Maka Rumusnya agak berbeda sedikit Rumusnya menjadi seperti ini Ya G adalah konstata gravitasi M-nya itu adalah Masa matahari Atau masa pusatnya Ya Masa pusatnya Kalau misalnya Bulan dan Bumi Maka pusatnya bumi Kalau planet dan matahari Maka pusatnya adalah Matahari R-nya itu adalah Jarak benda langit Ke pusat saat itu Setengah sumbu Mayor Itu A Seperti kita sudah bahas tadi Dan Rumus ini Tadi sekali lagi Digunakan untuk Orbit Elips Oke Oke teman-teman Kalau Mau Ngasih pertanyaan Komentar Boleh langsung di kolom komentar Semoga bermanfaat Sampai jumpa di sesi berikutnya Oke Saya Wibi Terima kasih Dan sampai jumpa Oke Konstelasi atau Rasi bintang Sebuah pembahasan menarik Yang banyak banget Direquest dari kalian semua Di kolom komentar Sebelum kita mulai Pembahasan tentang Rasi bintang Izinkan saya Untuk intermezzo Terlebih dahulu Nantinya Pembahasan soal Rasi bintang ini Akan dibagi Menjadi 8 part Part pertama ini Tentang pengenalan Rasi bintang Cara menemukannya Dan 8 rasi bintang Pertama berdasarkan Daftar Internasional Astronomical Unit Karena mengingat Adanya 88 Rasi bintang Yang terdaftar Secara resmi Di IAU Gak mungkin banget Kalau semua Rasi bintang itu Dibahas dalam satu video Nanti penerimaan Materi di kaliannya Jadi kurang maksimal Nah sebelum itu Kita bahas dulu Apa itu Konstelasi Atau rasi bintang Dan bagaimana Cara menemukannya Konstelasi Atau rasi bintang Adalah sekelompok bintang Yang terlihat Di langit malam Tampak saling terhubung Dan membentuk Sebuah formasi tertentu Meskipun pada kenyataannya Mereka di ruang angkasa itu Tidak saling terhubung Bahkan di luar angkasa sana Satu bintang Dengan bintang yang lainnya Bisa berjarak belasan Hingga ratusan tahun cahaya Pada zaman dahulu Formasi atau pola tertentu Dari bintang-bintang Di langit ini Digunakan oleh manusia Sebagai penunjuk arah Ketika malam hari Terutama mereka Yang melakukan pelayaran Karena zaman dulu GPS itu belum ada Maka dari itu Manusia memperhatikan Setiap bintang tertentu Yang memiliki cahaya Paling terang Di antara bintang lainnya Dan menjadikannya Sebagai sebuah patokan Untuk dihubungkan Ke bintang di sekitarnya Sehingga membentuk Sebuah formasi Atau pola Yang kini dinamakan Sebagai konstelasi Atau rasi bintang Contohnya Rasi bintang Ursa Major Yang dipakai Sebagai penunjuk Ke arah utara Rasi bintang Kruks Ke arah selatan Rasi bintang Orion Ke arah barat Rasi bintang Scorpio Ke arah timur Atau tenggara Dan lain sebagainya Rasi bintang Akan sangat mudah Kalian temukan Dan kalian pelajari polanya Hanya jika berada Pada tempat Yang minim polusi cahaya Jika kalian tinggal Jika kalian tinggal Di perkotaan yang padat Penduduk Dan banyak penerangan Mau gak mau Kalian harus pergi Ke daerah Seperti persawahan Pantai Atau pegunungan Tapi bersyukurlah Jika tempat tinggal Kalian masih Minim polusi cahaya Karena dengan begitu Langit akan Begitu gelap Dan cahaya bintang Akan terlihat jelas Di langit malam Lalu bagaimana Cara mencarinya Gak perlu Melakukan hitung-hitungan Ala anak astrofisika Yang ribet banget Kayak hubungan cinta kalian Di zaman modern kini Kalian bisa pakai Aplikasi peta langit Seperti Starwalk 2 Star Tracker Google Sky Map Atau Stellarium Tapi Kalian jangan selalu Ketergantungan Dengan aplikasi itu Karena yang paling seru itu Justru ketika Kalian mengamatinya Secara langsung Dan menghafalkan Waktu munculnya Pertama Kalian harus tahu Lebih dulu Bintang-bintang Yang paling terang Di masing-masing Rasi bintangnya Contohnya Bintang Beteljus Yang paling terang Di rasi bintang Orion Di langit sebelah barat Kedua Kalian harus menghafalkan Bentuk setiap Rasi bintang Dan keunikannya Masing-masing Misalnya Rasi bintang kruksi Yang terdiri dari Empat bintang terang Dan jika ditarik dari Satu sama lain Maka akan membentuk Sebuah layang-layang Ketiga Kalian cukup mengetahui Arah mata angin Dan deklinasi Apa itu deklinasi Cara sederhana Mengukur deklinasi Seperti ini Berdirilah kalian Tegak lurus Menghadap utara Titik di atas Katulis Tiwa Adalah 0 derajat Dari titik 0 derajat Hingga plus 90 derajat Untuk belahan langit utara Dan dari titik 0 derajat Hingga minus 90 derajat Untuk belahan langit selatan Beruntunglah kita tinggal Di Indonesia Karena negara kita Dilalui garis Katulis Tiwa Dan yang keempat Kalian harus mengetahui Posisi dan waktu Muncul rasi bintang itu Karena bumi ini Berotasi dan letak Geografis yang berbeda-beda Maka rasi bintang itu Tidak akan diam di langit Seperti yang dikatakan Kaum bumi piring Contohnya Kalian akan mendapati Waktu terbaik Melihat rasi bintang Kenis Majoris Di langit selatan Sekitar bulan Januari Hingga April Kalau kalian mencari Bintang Sirius Dan rasi bintang Kenis Majoris Di bulan Oktober Kalian pasti Gak akan menemukannya Nah sekarang Udah paham kan Apa itu rasi bintang Dan bagaimana Cara menemukannya Sekarang saatnya Kita bahas 8 rasi bintang pertama Seperti apa Karakteristiknya Bentuknya Dan kapan Kemunculannya Rasi bintang Andromeda Konstelasi Andromeda Dapat mudah Ditemukan di langit utara Pada deklinasi Plus 20 derajat Hingga Plus 50 derajat Dan waktu terbaik Melihatnya pada rentang Bulan Juli Hingga November Memiliki julukan The Chain Maiden Atau gadis yang dirantai Dan menjadi rasi bintang Terbesar ke-19 di langit Bertetangga dengan Rasi bintang Cassiopei Laserta Pegasus Pisces Triangulum Dan Perseus Memiliki 3 bintang paling terang Yaitu Alperats Mirage Dan Almach Serta 3 bintang cukup terang Yang membantu Dalam membentuk Konstelasi Andromeda Cara menemukannya Perhatikan langit utara Dengan pandangan rendah Cari bintang Alperats Dan Mirage Yang dipisahkan oleh Satu bintang cukup terang Tarik garis Ketiga bintang itu Dan kemudian Temukan bintang Almach Tak jauh dari Bintang Mirage Maka kalian telah Menemukan konstelasi Andromeda Dari nama Konstelasinya aja Udah gak asing Di konstelasi ini Terdapat objek Paling terkenal Yaitu Galaksi Andromeda Dan galaksi Elips Kerdil Legendil Dan jika kalian Semakin teliti Mengamati konstelasi ini Menggunakan teleskop Kalian akan menemukan Nebula Blue Snowball Yang sangat menawan Rasi bintang Antlea Antlea adalah Konstelasi kecil Dan samar Yang terletak Di langit selatan Pada deklinasi Minus 30 derajat Hingga minus 40 derajat Dengan waktu terbaik Untuk melihatnya Sekitar bulan Januari Hingga April Memiliki julukan The Air Pump Atau Pompa Udara Berdekatan dengan Rasi bintang Centaurus Hydra Pixis Dan Vela Antlea dibuat Dan dikatalokan Oleh astronom Perancis Abbe Nicolas Louis de la Chille Pada abad ke-18 Bersama dengan 13 rasi bintang lainnya Yang diperkenalkan Untuk mengisi Kekosongan Di beberapa daerah Samar Di langit selatan Dengan ukuran yang kecil Antlea menempati Urutan ke-62 Berdasarkan ukuran Rasi bintang Bintang paling terang Di Antlea Adalah Alpha Antlea Dengan magnitudo Yang hanya sekitar 4,22 Dan ditemani Dua bintang Samar lainnya Cara menemukannya Cari rasi bintang Crux Naik sedikit Ke arah diagonal Maka kalian akan Menemukan Antlea Yang terlihat Samar Objek langit Yang terkenal di Antlea Adalah Galasi kerdil Antlea Rasi bintang Apes Apes merupakan Konstelasi kecil Dan samar Yang terletak Di belahan Bumi selatan Pada deklinasi Minus 80 derajat Dengan waktu terbaik Untuk melihatnya Sekitar bulan April Hingga Juli Memiliki julukan The Bird of Paradise Atau burung cendrawasi Dan menjadi rasi bintang Ke 67 Dari segi ukuran Bertetangga dengan Rasi bintang Ara Camai Leon Sir Sinus Musca Octans Pavo Dan Triangulum Australi Rasi bintang ini Terdiri dari Empat bintang Yaitu Alpha Apodis Gamma Apodis Delta Apodis Dan Kappa Apodis Cara mencarinya Kalian cukup mencari Bintang Rigil Kentaurus Yang menjadi Bintang terang Di langit selatan Tepatnya di Rasi bintang Centaurus Lalu turunkan Pandangan kalian Ke bawah kanan Secara diagonal Kalian akan terlebih dulu Melihat Rasi bintang Triangulum Yang berbentuk Segitiga Lalu tepat Di bawahnya Terdapat Tiga bintang Membentuk Segitiga kecil Dan carilah Bintang Alpha Apodis Tidak kejauh Dari mereka Tarik garis Dari segitiga kecil itu Dan selamat Anda menemukan Konstelasi Apos Rasi bintang Aquarius Adalah konstelasi Yang berada Di langit selatan bumi Pada deklinasi 0 derajat Hingga minus 20 derajat Yang artinya Dia berada Di dekat Katulistiwa langit Waktu terbaik Untuk menemukannya Sekitar bulan Juli Hingga Oktober Memiliki julukan The Water Bearer Atau si pembawa air Dan menjadi Rasi bintang Terbesar Kesepuluh Di langit Bertetangga Dengan Aquila Capricornus Setus Delphinus Echuleus Pegasus Pisces Pisces Austrinus Dan Sculptor Empat bintang utama Yang dapat kalian cari Di rasi bintang ini Yaitu Sadal Sud Sadal Melik Sekat Dan Sadajbia Cara menemukan Rasi bintang ini Pertama Temukan dulu Bintang Fomalhaut Yang menjadi Bintang paling terang Di dekatnya Tepat berada Di atas kepala Kalian Menghadap ke selatan Setelah menemukannya Geser lagi Pandangan kalian Ke atas Dan cobalah Rangkai bintang Yang kalian temukan Sesuai pola Aquarius ini Objek yang paling terkenal Di konstelasi ini Adalah Nebula Saturnus Dan Nebula Helix Juga terdapat Empat hujan meteor Yang melalui Konstelasi ini Yaitu Aquarius Maret Aquarius Eta Delta Aquarius Dan Aquarius Iota Rasi bintang Menjadi Rasi bintang Yang terletak Di langit utara Dekat katul Istiwa langit Dengan deklinasi Minus 5 derajat Hingga Plus 15 derajat Waktu paling optimal Untuk memperhatikannya Sekitar bulan Juni Hingga September Mendapati julukan The Eagle Atau burung elang Dan menjadi Konstelasi terbesar Ke 22 di langit Rasi bintang tetangganya Adalah Aquarius Capricornus Delphinus Hercules Opiukus Sagita Sagittarius Skutum Dan Serpent Skauda Aquila adalah Rumah dari bintang Yang sangat terkenal Yaitu Altair Sebagai salah satu Dari segitiga musim panas Bersama dua bintang Terkenal lainnya Yaitu Deneb Dari konstelasi Cygnus Dan Vega Dari konstelasi Lyra Dua bintang lainnya Yang turut Membantu terbentuknya Pola konstelasi ini Yaitu Bintang Al-Sain Dan Tarazet Cara menemukannya Cukup kalian lihat Ke atas Katulistiwa langit Di arah utara Cari bintang Altair Yang sangat terang Dan mudah ditemukan Dan itulah Rasi bintang Aquila Objek terkenal Di rasi bintang ini Adalah Nebula Phantom Streak Serta keberadaan Dua hujan meteor Yaitu Aquilid Juni Dan Aquilid Epsilon Rasi bintang Ara Ara adalah Rasi bintang kecil Yang terletak Di langit selatan Dengan deklinasi Minus 50 derajat Hingga Minus 60 derajat Waktu paling optimal Untuk mencarinya Pada sekitar Bulan April Hingga Juli Memiliki julukan De Altar Dan menepati urutan Ke 63 Berdasarkan ukurannya Rasi bintang Yang berdekatan Dengannya adalah Epis Corona Australis Norma Pavot Scorpius Teleskopium Dan Triangulum Australia Keberadaannya Yang berdekatan Dengan rasi bintang Scorpius Menjadikannya cukup mudah Untuk kalian temukan Hafalkan bentuknya Sebagai gambar berikut Dan carilah Dengan menurunkan Sedikit pandangan kalian Dari rasi bintang Scorpius Objek langit Yang terkenal Di rasi bintang ini Adalah Nebula Stingray Rasi bintang Aries Rasi bintang ini Terletak Di belahan Bumi utara Dengan deklinasi Plus 15 derajat Hingga Plus 25 derajat Waktu paling optimal Untuk melihatnya Adalah sekitar Bulan Oktober Hingga Januari Memiliki julukan Domba Jantan Serta menjadi Konstelasi terbesar Ke 39 di langit Rasi bintang ini Di dekatnya Ada Setus Perseus Pisus Taurus Dan Triangulum Cara mencarinya Kalian harus mencari Tiga bintang utamanya Yaitu Hamal Seratan Dan Mesartim Di belahan Langit utara Dekat Katolistiwa Tarik garis ketiganya Dan cari Satu bintang yang terlihat Cukup terang Ke arah barat Tak jauh dari Bintang Hamal Dan selamat Kalian menemukan Konstelasi Aries Aries berisi Beberapa objek langit Yang terkenal Di antaranya Galaksi Spiral NGC772 Dan Galaksi Kerdilta Beraturan NGC1156 Ada juga Beberapa Hujan Meteor Terkenal Yang terhubung Ke konstelasi ini Yaitu Ariatid Mei Ariatid Fall Delta Ariatid Ariatid Epsilon Daytime Ariatid Dan Ariatis Triangulit Rasi Bintang Auriga Konstelasi Auriga Terletak di belahan Bumi Utara Dengan deklinasi Plus 30 derajat Hingga Plus 55 derajat Waktu yang paling optimal Untuk menemukannya Adalah Oktober Hingga Januari Berjuluk Dechariotir Yang berarti Seorang kusir Dan menjadi Konstelasi terbesar Ke 21 di langit Bertetangga Dengan Rasi Bintang Camelopardalis Gemini Links Perseus Dan Taurus Konstelasi Auriga Merupakan rumah Bagi bintang Paling terang Kenam di langit Yaitu Bintang Capella Beserta Tiga bintang Terang lainnya Yang terlihat Yaitu Menkalinan Mahasim Dan Kapdilinan Sangat mudah Menemukan Rasi bintang ini Bermodalkan Penampakan Capella Di langit utara Agak turun sedikit Dari Katulistiwa langit Kalian akan Melihat Capella Didampingi Bintang Menkalinan Di sebelahnya Yang juga terlihat terang Tarik garis Dari Capella Kemen Kalinan Kemudian Tarik garis lagi Ke bawah Hubungkan ke bintang Mahasim Dan selamat Kalian menemukan Rasi bintang Auriga Objek langit Yang paling menarik Yang dapat kalian temukan Di konstelasi ini Adalah Nebula Flaming Star Dan dua hujan meteor Yang terkait dengan Auriga Yaitu Alpha Aurigids Dan Delta Aurigids Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.